Dianggap banyak jual-beli suara, rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Tasik Malaya Jawa Barat diwarnai unjuk rasa. Masa dari Koalisi Masyarakat Peduli Demokrasi menggelar unjuk rasa di lokasi rapat pleno terbuka, rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Tasik Malaya Jawa Barat Senin Siang. Masa berusaha masuk ke halaman gedung dakwah yang menjadi lokasi pleno. Sempat terjadi aksi saling dorong dan adu mulut dengan polisi. Agar tidak mengganggu jalannya pleno, polisi terpaksa mendorong paksa Masa untuk menjauhi gerbang halaman gedung dakwah. Dalam orasinya, Masa menilai adanya kecurangan serta indikasi jual-beli suara dalam pemilu 2024. Itu diotak-atik dengan seenaknya oleh kelompoknya. Tapi tidak mau diotak-atik oleh siapa? Oleh okrum-okrum yang memang... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!